Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman never ending aglonema kita bertemu lagi Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dalam kesempatan ini saya akan menjawab sebuah inbox Pertanyaan yang masuk tentang apa perbedaan antara aglonema reina dan aglonema adelia Jadi saya akan coba compare atau bandingkan secara langsung head to head Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut setelah intro ini Intro Baiklah teman-teman Disini sudah ada dua jenis aglonema Indonesian hybrid Yang saya pegang ini adalah adelia Jenis aglonema adelia ini dirilis tahun 2000 Kemudian yang saya pegang berikutnya adalah ini aglonema reina Jadi yang aglonema reina ini rilis tahun 2005 Jadi ada beda 5 tahun pada waktu rilisnya Yang pertama yang akan kita review adalah aglonema adelia Aglonema adelia ini memiliki bentuk daun yang oval Dengan disertai batik yang khas Dan bentuk daunnya pun agak memangkuk Walaupun tidak bulat Walaupun tidak bulat Jadi bentuk daunnya ini agak apa ya Agak ngeboul Seperti itu Kemudian kalau bicara belakang daun memang Rata-rata hybrid Indonesia itu memiliki Warna merah di belakang daun Hasil dari persilangan rotundum Kemudian untuk reina Dia memiliki batik atau corak Yang agak halus Agak rapi Seperti itu Walaupun tidak sebanyak Bercak yang ada di aglonema Audrey Kita lihat dari samping Bentuk daun sama-sama merah Jadi kalau kita mau membandingkan ini jenis A atau jenis B Memang agak sulit dari Kalau kita bedakan dari bentuk daun Karena tidak semua daun itu Bisa stabil Kadang ada yang lebih oval Ada yang lebih panjang Ada yang lebih flat Ada yang lebih ngemangkuk Seperti itu Jadi yang harus dibedakan adalah Pertama Tajuk Bentuk daun Adelia ini lebih berdiri Daunnya Sedangkan untuk reina Itu daunnya lebih Apa Lebih agak turun sedikit Tidak terlalu tegak Seperti itu Kemudian yang harus dipahami Juga adalah strain Pola bercak Pola garis Sebenarnya yang lebih dekat Dengan reina Adalah tiara Ini adalah aglonema tiara Dia Perpaduan Antara Adelia Dan reina Flatnya dapat Bercaknya juga Lebih galak Namun Bentuk daun Lebih flat Tidak terlalu mangkuk Belakang daun Tetap merah Jadi Benar-benar Yang harus Dibedakan Adalah strain Pola bercak Dan tajuk Kita tidak bisa Membedakan Dari warna Kalau Adelia Itu warnanya Begini Itu gak bisa Kalau Tiara Itu warnanya Begini Itu pun gak bisa Karena warna Bisa berubah-rubah Begitupun dengan Bentuk daun Bentuk daun pun Tidak semuanya stabil Kadang yang Seharusnya Agak oval Dia lebih memanjang Ya Jadi warna Dan bentuk daun Itu tidak Bisa Dijadikan patokan Bahwa ini adalah Jenis tertentu Yang harus Benar-benar Dipahami Adalah Pola bercak Tajuk Itu adalah Dua hal Yang sangat Penting Untuk Bisa Membedakan Aglonema ini Jenis A Atau B Jadi Masing-masing Aglonema Memang Memiliki Karakter Tersendiri Hal ini Bisa Dipahami Pertama Jika kita Punya Jenis tersebut Demikian Teman-teman Terima kasih Atas perhatiannya Untuk penjelasan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Video ini Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Dan jika Kalian suka Video ini Terima kasih